Dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 51 Orang-orang yang patuh di jalan Allah, patuh menginjakan perintah semampunya dia Maksakan diri disitu, dia tinggalkan dosa semaksimal mungkin Maka mereka akan kami berikan balasan, pahalanya dobel Kenapa? Bima sabaru, karena mereka sabar disitu Jadi diberikan pahala dobel Kemudian juga dikatakan dalam surah Yusuf Untuk surah nomor 13 ayat 90 Allah subhanahu wa'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitan rajim innahu mayataki wa yasbir Fa inna Allah la yudhu ajran muhsinin Resumunya siapa yang bertakwa, patuh sama Allah Dan sabar dalam menjalani kehidupan ini Sesuai dengan realnya, jalannya Allah tentunya Maka Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang muhsinin Berbuat kebaikan Ini kisah Nabi Yusuf Tentu AS Bayangkan dia umur berapa, dilempar di sumur saudaranya Lalu diambil, lalu diperjualkan di pasar budak Pisah dengan ayahnya, tinggal di perantauan Sampai menjadi menteri Pendana menteri pada saat itu yang mengurus seluruh urusan pangan Dan kegiatan sosial yang ada di kerajaan Mesir Jadi, waktu ditanya Maka Nabi Yusuf mengatakan Seseorangnya siapa yang bertakwa kepada Allah Dan sabar Maka sejujurnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan Kemudian juga dalam surah Hud Surah nomor 11 ayat 115 Allah berfirman, audzubillahimunasyaitan rajim wasbir Fainnallaha layudu ajral muhsinin Sabar Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang muhsinin Yang berbuat baik Sabar dilalui Orang cacimaki Abdullah bin Abbas, teman-teman Bukan saya bilang jangan melawan ya Beda kalau kita terbalimi Kemudian kita rasa memang hak kita harus diambil Kalau tidak, mana jadi masalah Apalagi kalau berhadapan dikancar peperangan dengan orang-orang kafir Itu lain Tapi beridain dengan kalau kita lagi dalam kondisi hidup Hari-hari seperti kita sekarang Ada gore-godaan-godaan Tahu lah Itu Allah tahu terjadi Ibn Abbas contohnya Rasulullah Pernah Belum lagi jalan nih Sama salah satu pembantunya dia Rasulullah Mujimain Lalu kemudian dia baru pakai jubah baru Pakai jubah baru Ada orang lewat di cacimaki Ibn Abbas Termasuk disorotin jubahnya itu Kamu begini, kamu begitu Kamu itu gini mantang-mantang Sahabat nabi segala macam Tanpa sebab Ibn Abbas gak kenal orang ini Kalau mau dipikir teman-teman Ibn Abbas ini Tidak ada yang kenal pada saat itu Sahabat pun menganggap dia seorang ulama Apalagi Gurit-guritnya banyak Apa yang Ibn Abbas lakukan? Melawan Ibn Abbas diam Diam Dibiarin orang itu ngomong Sampai selesai Sudah selesai Dia ngomong cacimaki Lalu kata Ibn Abbas Kalau sudah selesai Dia bilang iya Maka Ibn Abbas buka jubahnya yang baru Dibuka sama dia Lalu dikasih Ambillah ini hadiah dari saya Lalu orang itu jadi malu Tundukkan kepalanya Lalu dia meminta maaf dengan Ibn Abbas Dan mulai semenjak itu justru menjadi muridnya Ibn Abbas S.A.W